Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah ya Untuk tanaman timun suri admin masih bagus ya Masih produktif, masih segar bukar Ini usia 3 bulan, masih berbuah dan berbunga Sahabat Tani ya Daunnya juga masih hijau, Alhamdulillah masih terkendali Nah Sahabat Tani, bagaimana sih caranya merawat tanaman Agar tetap hijau, tetap subur, tetap berbuah lebat Dan yang pasti berumur panjang Nah Sahabat Tani, admin akan sharing salah satu rahasia umur panjang Yaitu admin menggunakan pupuk organik Di antaranya Jakaba, Sahabat Tani ya Sehingga tanaman ini masih segar, masih subur Walaupun usianya hampir 3 bulan Karena ini menanamnya Desember, Sahabat Tani Sekarang sudah akhir Maret, Sahabat Tani ya Januari, Februari, Maret Ini sudah 3 bulan, tapi masih berbuah Nah Rahasianya, Sahabat Tani ya Admin akan sharing Selain Jakaba, kita lakukan penyiraman atau pemberian air Terserah, Sahabat Tani mau disiram secara manual Ataupun di lab, ataupun tetes Yang pasti air dibutuhkan Nah, kapan waktunya kita memberikan air pada tanaman? Yaitu, untuk akar itu usahakan sore hari atau malam hari, Sahabat Tani ya Itu kuncinya Nah, untuk ke daun usahakan pagi hari Karena tanaman itu membutuhkan air lewat akar Itu sore hari atau malam hari Nah, membutuhkan air untuk daun yaitu pagi hari Sekitar jam 8 atau jam 9 Menjelang tanaman berpotosintesis, Sahabat Tani ya Nah, Sahabat Tani Ini juga tidak kalah penting ya, Sahabat Tani ya Ketika kita setelah melakukan pemupukan ya Kalau ini kering Ini berbahaya bagi tanaman, Sahabat Tani ya Karena mereka hanya dikasih makanan tanpa dikasih air Seperti kita saja, Sahabat Tani ya Cuma dikasih makan saja Nggak dikasih minum Tentu kita kehausan Nah, tanaman pun sama, Sahabat Tani ya Ketika setelah dikasih makan, perlu dikasih air Nah, ini kemarin kita kasih pupuk atau kasih makanan Maka malam ini harus kita siram Nah, Sahabat Tani ya Ini penting edukasi ke teman-teman semua Lakukan penyiraman ini sore hari atau malam hari Jadi, kalau misalkan teman-teman kurang yakin Lakukan satu pohon saja Ada yang disiram malam hari Dan ada yang disiram siang hari Teman-teman pasti akan lihat perbedaannya Yang disiram malam hari Akan lebih cepat pertumbuhannya, Sahabat Tani ya Nah, Sahabat Tani Bagi Sahabat Tani yang melakukan pemupukan Itu usahakan Sehari setelah pemupukan Atau sore harinya setelah pemupukan Tanah harus lembab Supaya nutrisi ataupun pupuk Yang kita kocorkan atau kita taburkan Lebih cepat diserap tanaman Kalau ibarat makanan Supaya makanan itu Lebih cepat matang, Sahabat Tani ya Dan ini tanaman melon Yang waktu kemarin juga Sama kita pupuk ya Dengan ultradap Dan juga pupuk organik Alhamdulillah Tanaman melonnya sudah Menunjukkan perkembangannya, Sahabat Tani ya Tunas airnya sudah semakin panjang Nah, seperti ini, Sahabat Tani Alhamdulillah Untuk perkembangan melon kinasi F1-nya dari Tunas Agro Sekarang sudah seperti ini, Sahabat Tani ya Tunasnya sudah semakin panjang Nah, Sahabat Tani Untuk rahasia ini Advin sudah Amati di tanaman Sebelumnya, Sahabat Tani ya Seperti tanaman tomat Tanaman timun Itu beda sekali ya Untuk yang disiram malam hari Dengan yang disiram siang hari Nampak sekali perbedaannya Yaitu yang disiram malam hari Itu lebih cepat pertumbuhannya, Sahabat Tani ya Karena memang Tanaman itu Malam hari Waktunya Minum, Sahabat Tani ya Dan Sahabat Tani bisa buktikan Kalau misalkan Sahabat Tani itu rajin Meneliti tanaman Itu di sekitar jam 7-8 malam Itu tanaman itu lebih subur Daunnya itu lebih Bercahaya Untuk tanaman timun Ataupun tanaman melon, Sahabat Tani ya Kecuali tanaman cabai Kalau tanaman cabai itu Terlihat bagusnya itu Di pagi hari Jam 7, jam 8, jam 9 Itu kalau untuk tanaman cabai Kalau untuk tanaman melon Tanaman timun Itu bagusnya itu Di sore hari Atau malam hari Nah, Sahabat Tani Ini juga tanaman tomat Yang waktu itu kita pupuk juga Alhamdulillah Malam ini juga Kita akan siram Supaya Tanaman tomatnya Lebih cepat pertumbuhannya Karena mereka juga Butuh Minum Setelah kita kasih makan Kemarin Oke, Sahabat Tani Admin akan lanjutkan dulu Untuk penyiraman tanamannya Tanaman cabai Tanaman tomat Tanaman melon Untuk keseluruhannya Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Semoga video ini Bermanfaat Semoga teman-teman yang belum punya Jakabat Silahkan segera koleksi Jakabat Untuk dilakukan Pemupukan Baik teman-teman yang Pengguna Kimia Ataupun tidak Tetap ya Jakabat admin Anjurkan untuk Digunakan Karena Jakabat ini Sudah terbukti Memperpanjang Usia tanaman Terbukti pada Tanaman timun Suri saja 3 bulan Masih segar bugar Masih produktif Masih berbunga Dan berbuah Terima kasih Sudah menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih telah menonton